Seorang siswa di Bino School di BST Serpong dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga menjadi korban perundungan oleh seniornya sebagai syarat untuk masuk geng. Aksi perundungan siswa Bino School Serpong, Tangerang, Selatan, Banten terjadi di warung belakang sekolah yang kerap disebut Warung Ibu Gaul. Korban yang merupakan calon anggota geng harus menuruti apapun permintaan seniornya, mulai dari membelikan makanan hingga mendapat kekerasan fisik. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit dan pihak kepolisian masih menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam aksi perundungan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di warung mengenai kejadian ini. Selamat siang, Wilson dan pemirsa BTV. Betul sekali aksi perundungan yang melibatkan sekolah internasional Bino School Serpong, Tangerang, Selatan, Banten ini mulai memasuki babak baru. Dan saat ini saya tengah berada di depan warung Ibu Gaul, sebutan bagi anak Bino School atau siswa Bino School yang di belakang saya tepatnya saat ini masih ramai didatangi oleh wartawan untuk dimintai keterangan dari pemilik warung itu sendiri. Namun sampai saat ini pemilik warung belum bersedia untuk mengungkapkan terkait apa yang sebenarnya terjadi di warung tersebut yang videonya viral yakni aksi perundungan atau bullying yang melibatkan siswa kelas 3 dari Bino School Serpong, Tangerang, Selatan, Banten ini. Dan tadi pemilik warung dalam keterangannya juga mengungkapkan Hermanto, warung Ibu Gaul yakni mengungkapkan bahwa ia tidak tahu menahu bahwa ada aksi perundungan yang melibatkan siswa Bino School Serpong ini. Namun ia mengakui bahwa memang sering warungnya ini dijadikan tempat nongkrong ketika siswa Bino School ini pulang sekolah dan sekitar nongkrongnya ini di sekitar sampai pukul 17 ataupun 17.30 lalu kemudian pulang dan ini tidak terjadi Senin sampai Jumat. Jadi waktu sekolah tidak namun hanya selang beberapa hari saja jadi tidak setiap hari siswa Bino School ini nongkrong di warung Ibu Gaul atau WIG yang disebutkan. Dan sejauh ini kami juga telah mengonfirmasi dari pihak Pores Tangerang Selatan bahwa saat ini akan dilakukan gelar perkara terkait aksi perundungan yang melibatkan siswa Bino School Tangerang Selatan, Banten ini. Dan informasi yang baru saja kami dapatkan bahwa salah satu korban yakni telah dipulangkan dari rumah sakit dan saat ini akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban aksi perundungan ini. Dan dari pihak rumah sakit juga telah memulangkan dan korban ini juga nantinya tidak rawat inap lagi namun akan ada rawat jalan. Dan kita ketahui bersama dengan video viral yang beredar di sosial media bahwa aksi perundungan ini begitu tragis. Di antaranya ini para senior untuk masuk, junior untuk masuk ke dalam geng tai ini harus di peloncuan. Artinya dalam hal ini dirisak misalnya mencekik leher, menjambak rambut, menyundut dengan rokok di badan, dan juga membakar tangan dengan korek api, melecehkan hingga mengancam pembunuhan. Dan sampai saat ini dari pihak dari Bino School juga belum bersedia untuk dimentai keterangannya kepada awak media. Dan kami pun juga masih menantikan terkait kasus ini apakah dari siswa terduga pelaku perundungan atau bullying ini akan dihukum skor, dikeluarkan atau seperti apa kami masih menantikan. Karena sampai saat ini pihak dari Bino School Serpong Tangerang Selatan belum mau mengungkapkan secara terbuka terkait keterlibatan siswa perundungan ini dan apakah ada sanksi tegas sekolah terhadap yang kurang lebih belasan terduga pelaku dari aksi perundungan sampai saat ini. Wilson. Baik, Isan, lalu apakah polisi juga berencana menggelar oleh tempat kejadian perkara atau gelar perkara di sana? Untuk gelar perkara yang dilakukan sebenarnya sudah pada kemarin, Senin, namun saat ini akan ada gelar perkara lanjutan yang sudah kami konfirmasi oleh Polres Tangerang Selatan. Namun sampai saat ini polisi belum datang ke warung Ibu Gaul yang merupakan tempat tongkrongan. Dari terduga pelaku perundungan dari siswa Bino School sampai saat ini juga kami masih menantikan kehadiran dari polisi dan juga polisi juga direncanakan nantinya juga akan memanggil para orang tua terduga pelaku aksi perundungan di Polres Tangerang Selatan pada siang ini. Kami jadi masih menantikan kedatangan polisi untuk olah TKP lanjutan di warung yang kurang lebih jaraknya berdekatan yang ini tepat posisinya berada di belakang sekolah Bino School Serpong jaraknya kurang lebih 100 meter saja. Jadi hanya dengan berjalan kaki kita bisa menuju warung Ibu Gaul merupakan lokasi dari aksi perundungan yang dilakukan oleh belasan siswa dari Bino School Serpong. Wilson Baik, terima kasih atas informasinya reporter BTV Isan Ali serta jurukamera Eko Miyadi. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.